Actually, lo tau gak sih kalau misalkan ada blok yang kalau di farming itu lumayan GG tapi sekarang lagi gak GG lagi, lagi low demand lah ya istilahnya soalnya bahan buat sesuatu itu lagi gak bagus kalau kita bikin kesana gitu loh. Harga bahannya terlalu mahal dan kemungkinan ya lebih mahal dibandingin harga jadi item tersebut ya kan. Tapi bukan apa-apa yang penting gue disini mau nge-break lah ya, masih data seperti biasa ya kan, jangan lupa klik like, share, dan subscribe langsung aja kita mulai ke bloknya apa sih kira-kira gitu kan, langsung aja cuy kita gas. Oke guys jadi nama bloknya itu steam gear lah ya, kalian juga udah tau sih ke sebagian ya kan, jadi steam gear itu kita nyari item namanya steampunk sprocket. Tapi please lah jangan langsung di end lah, ini kita belum mulai videonya cuy, oke kita cek dulu ya di world ini gue ada berapa, sebenernya gue kemarin udah sempet farming kayak gini, tapi sebelum gue end videonya kayak sebelum gue dapet datanya gitu, Dapet berapa setimpang sprocket, sebelum eh belum dapet data dapet profit sitnya berapa, itu videonya entah kemana atau gue belum itu ya, belum gue record, saya inget gue udah, tapi hilang gitu loh. Soalnya itu kan video gue udah bikin dari sebelum Valentine ya kan, sebelum jadi legend gak apa lah, katanya kan legend lebih diterima gitu hubungannya, yaudah gue bikin gitu kan, yaudah. Langsung aja cuy, mana world blocks, lama kali cuy, padahal mat, kalau yang sebelah tinggal pake slice gitu kan, aneh aneh GT ini, kenapa ya, gini amat. Untuk metode breaknya ini bisa ditabrak, tapi kadang gue mager, jadi gue stuck di satu block aja gitu tuh. Oke lanjut, yang mana sih ini, heran. Oh iya, daripada nungguin lama ya kan, BTW gue nih di world ini pake, itu ya, solar collector, ada seribu, jadi misalkan mau nanem gitu, seribu-seribu dulu, seribu hari ini, seribu besok gitu kan, ini bekas world farm kristal gue kan. Oke, ya Allah udah kepukul, gak apa-apa lah ya, maafin gue ya cuy ya, oke. Harusnya ngulang dong, tadi kan, kepukul ya blocknya ya, mohon maaf ya. Bener juga, lah, yah lama lagi dong, kalau kayak gini ceritanya mah. Nah udah, search all kita ada berapa nih, 2116 seed ya. Oke, jadi hitung aja 2100 ya, karena nanti kita dapat profitnya berapa, gemesnya tapi gak gue hitungnya, oke. Terus dapat setimpang SP rocket yang berapa, bakal gue kasih lah ya nanti di akhir video. Yah, kita nge-harvestnya pake full pack dan juga pake DCS ya, soalnya artinya masih 90 pas. Oke, kita lanjut cuy gas, kita harvest. Oke cuy, kita jangan lupa ya pake full pack. Nah udah, kalau udah kayak gini ceritanya, langsung kita harvest. Jadi untuk harga blocknya itu 1 per WL ya, berarti seednya sekitar 2,5 WL lah ya, sekitar segitu ya kan. Kalau biasa sih yang kemarin video gue hitung itu 2000 seed, dapat 200 seed profit sama block sekian gitu. Block sisa 300 apa, tapi kan masa iya gue konten terus gak ada itunya, gak ada datanya gitu. Lo kan percuma ya kan, makanya gue bikin ulang ini. Ada aja gue emang, gue juga bingung sama diri gue sendiri cuy. Kenapa bisa lupa record, nge-breaknya juga udah capek ya kan gini. Tapi misalkan kita hitung kasar aja ya, misalkan kayak profitnya 300 seed gitu kan, berarti udah 6,5 L juga gitu. Tapi kan siapa juga yang mau beli gitu loh, kalo kayak sampe banyak gitu ya kan. Kecuali deki muncul kan, kayak pas itu kan. Ini deki setahun sekali gitu lah, entah tau setahun sekali atau seumur hidup sekali gitu kan. Ya bagaimana cuy, soalnya steam gear ini ya mentok-mentok buat steam apa ya. Kayak bahan steam gitu, bahan mainan. Gue juga gak terlalu paham sih nih steam gear buat apa kalo untuk di permainan steam lah ya. Soalnya kalo dari sepengetahuan gue, steam itu tuh udah gak meta lagi bukan meta. Kayak yang bisa pake steam gitu jarang gitu loh. Kecuali ya mereka mentok-mentok buat bikin BFG. Jadi kalo kayak game steam gitu udah hampir gak ada lagi bukan steam yang itu ya. Yang apa, download Dota atau semacamnya ya. Steampang, nah iya steampang tuh. Jadi, menurut gue ini steam gear ini udah bukan metanya lagi. Buat dipake di world design gitu loh. Jadi ya hampir gak ada gunanya lah ya. Ibarat lo ngefarming yang namanya ruined bricks gitu kan. Yang kayak pas gue udah video ini tuh sekali farming lo bisa dapet DL banyak gitu loh. Entah kalo gak salah 8 atau 7 DL gitu. Apa 2 digit gitu. Tapi yang mau beli siapa gitu loh. Gue aja mentok-mentok jual ke Jack Bowe ya kan. Itu juga pas dia lupa. Bang, lo belum beli steam gue. Eh steam ya. Lo belum beli Netflix gue bang. Gue gituin. Sampai gue DM lagi. Akhirnya baru dibeli ya. Sesulit itu. Misalkan lo mau nyari seller. Eh nyari buyer kayak gitu. Lo gak bisa kayak. Ah gue pokoknya. Gue farming ini. Gue dapet segini langsung gue jual aku gitu. Itu gak bisa. Farming unfarmable itu. 11-12 sama ngemes. Karena kan harus dijual dulu kan barangnya. Jadi. Gak bisa yang namanya lo langsung dapetin hasil dari situ juga. Dan. Kalau lo pikir unfarmable itu kayak aqua cave crystal sheet gitu kan. Yang langsung bisa lo jual sampai 2K, 4K, 5K, 10K pun. Orang ada yang narik gitu kan. Kalau yang kayak gini. Yang narik tinggi. Atau demandnya gak buat sesuatu kayak. Kalau aqua cave kan buat ghost jar. Buat shampoo dan lain semacamnya. Itu kan. Demandnya tinggi gitu loh. Walaupun kalau kayak shampoo itu kan. Paling orang pakai sekali di seumur hidup gitu. Kayak. Sekali pakai 10 terus udah. Kalau ghost jar kan orang. Dia jadiin profitan lagi kan. Kayak. Beli 200 ghost jar gitu. Satu manusia juga kayaknya lebih dari 200 ghost jar gitu loh kan. Ya. Demand atau kebutuhan. Yang bakal dibeli sama orang. Untuk steam gear itu gak terlalu banyak. Kecuali. Dia muncul di daily quest. Itu juga. Entah kapan daily questnya. Jadi. Yang kita bisa incer dari. Farming steam gear ya. Cuma ini. Steampang exp rocket. Misalkan. Harga steampang exp rocket itu 10. Kalau gue 15 WL. Itu gak ya 15. Karena. Kalau. Kok itu di atas. Belum tumbuh ya. Ya Allah. Gue nungguin lagi dong kayak gini. Oke. Jadi kayaknya nih video gak bisa. Langsung kelar ya. Aduh ya Allah. Kenapa gue selalu kayak gini gitu loh. Oke. Video gak bisa langsung kelar. Oke. Lanjut ya. Mungkin. 15 WL. Setipang exp rocket. Terus kali farming. Dapet 30. Misalkan. Itu juga udah GG ya kan. Dapet 30. Lu dapet 30. Setipang exp rocket. Mau dapet berapa banyak loh gue. 450 WL. Emang gak atit. Gitu udah sekarang. 450 WL ya kan. Belum lagi. Kalau lu mau bikin steampang gearbox. Lu harus. Beli yang namanya CST. Crystal smiting tool. Lu tau sekarang harga black crystal udah berapa. Harganya naik. Mesin CST butuh 2. Jadi. Yah dipikir-pikir lagi sih. Kalau mau ngebreak ini. Dan gue juga. Cuma ngasih data. Dan misalkan ini peluangnya lagi bagus ya. Gue break ya gitu kan. Gue ngasih. Farmingan yang skillnya sekarang. Lagi gak meta gitu loh. Apalagi kemarin juga. Gak dapet. Metanya lagi turun ya kan. Yah ini. Kayaknya gue break dulu lah ya. Biar gak nyusahin. Nanti sampai atas-atas. Pokoknya tetep lah ya 200. Eh 2116. Udah lah. Percaya aja sama gue cowo. Capek anjir. Bikin. Itu. Apa. Bikin ulang lagi. Masa bikin ulang lagi sih. Udah lah ya. Kalau kemarin data. Kayaknya gak apa-apa sih. Kalau gue bikin ulang. Tapi kalau udah setengah farm gini. Udah lah ya. Percaya aja. Asli dah. Enggak gue tambahin. Enggak gue kurangin. Asli. Soal datanya dapet berapa. Nih bak. Mungkin juga. Win essence. Nanti bakal gue hitung tuh. Udah gue masuk. Gankan kesini. Oke lah ya. Lanjut cuy. Guys. Oke guys. Ini gue udah selesai ya nge-breaknya. Dan. Seperti yang kita tahu. Tadi di awal itu ada. 2116 seed ya kan. Ini bloknya. Ya masih sisa lah ya. Karena. Kalau habis semua. Sayang gitu. Kalau kita. Habisin. Satu. Clover. Atau. Cambion lagi ya kan. Hitung lah. Bloknya satu WL gitu. Sisa. 147 WL. Kalau dari seed nya. 2268. Kalau 2268. Dikuang. 2116. 152 dikali 2 WL. Tahulah ya. Seetnya. dapet di 3DL sama ini tambah 147 di 451 ya 451 ini blok nggak ada tambahan win essence 156 ya 10 WL ya terus sama ini setiap angkis peraket dapet 22 berarti tambah 220 WL ya kasarnya 671 dikurangin kalau nggak salah aku pakai sekitar berapa sompeon ya 4 sih 4 sampai 5 lah ya dikurangin berarti dikurangin 200 lah ya kalau sompeonnya di 40 tapi kan nggak 40 kita ambil hitungan gampangnya aja lah oke profitnya 471 WL tambah gemisnya jauhnya nggak masukin apa sih bentuk-bentuk juga gemisnya 100 ke 80k sih kayaknya sih ya dapatlah sekitar 571 WL ya kalau untuk parmin kali ini dibilang WhatsApp juga enggak ya kan makanya gue bilang gini cuma nyari data aja sih thank you for watching ya see you in the next video apalagi kira-kira yang kita panggil nanti ya apakah ada item yang watching gitu